Hai selamat sore jadi lagi satu video dokumentasi video ini tanggal 17 Juli 2023 kita lagi ke fungo live nya Jakarta yang lokasinya di Taman Anggrek Jakarta Barat untuk tempat masuknya seperti tadi dan nanti kita akan dicek tasnya tidak boleh membawa air dan tidak boleh membawa tripod mini tripod pun tidak boleh dan ini adalah ruangan yang pertama disini ada cerita tentang fungonya dan ini ada lukisannya yang terkenal lukisan dari sebuah kamarnya dan ini dia kamarnya jadi ada tiga versi dari lukisan ini yang pertama dia lukis saat dia berada di rumahnya rumah kuning ini di Arles dan yang keduanya itu saat dia berada di rumah sakit Senreni memasuki ruangan kedua kita disambut dengan hamparan bunga matahari bunga matahari ini adalah bentuk dari visualisasi karyanya van Gogh yang berjudul Sunflower di sini banyak yang bersuafoto selfie di kaca yang besar seperti ini untuk di ruangan selanjutnya di ruangan ketiga bentuknya seperti ini ada beberapa penjelasan karya-karya yang sudah digambar oleh van Gogh seperti ini contohnya jadi ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia nya ada bunga matahari nya seperti ini dan ada beberapa quotes yang ditulis di dalam temboknya di lapisan temboknya seperti ada yang story night di pameran ini kita bisa menikmati semua karya seni milik van Gogh yang tadi kita sudah jelasin di depan dan menariknya semua karyanya bisa kita menikmati secara lebih hidup dan interaktif jadi semuanya itu akan tampil dalam bentuk animasi jadi kita bukan hanya melihat kita berada langsung di dalam setiap karya-karyanya dan karya seninya ini dalam bentuk proyeksi digital seperti ini yang ditempatkan di layar yang besar jadi semua bisa kebagian nonton dan kita duduk di bawah di lantai kira-kira sekitar 30 menit kita menikmati karya seperti ini dan kita tidak akan bosan karena ada alunan musiknya yang sesuai yang pas saat kita menonton karya seni ini dan ini di bagian kanannya setelah kita selesai menonton karya-karyanya ini kita akan pindah ke bagian kiri bisa untuk berfoto di depan layar seperti ini jadi di pameran ini memang diberikan tempat dan diberikan waktu jadi diberikan waktu untuk kita menikmati karya seninya setiap karya seni dengan menonton di layar yang besar dan setelah itu kita akan dibeli waktu dibeli ruangan di sebelah kiri untuk kita berfoto-foto karena tidak bisa membawa tripod di sini tapi semua krunya semua membantu banget kalau kita sudah megang handphone atau taruh di bawah gak ada yang fotoin untuk yang datang sendiri itu dia dengan sigap langsung bertanya ada yang perlu kita bantu atau kita fotokan jadi sangat helpful sekali dan banyak yang bilang kalau kesini pakai baju putih itu sebenarnya terserah sebenarnya pakai baju warna cerah jadi kalau ada cahaya seperti ini jadi tidak gelap di baju kita dan ruangan selanjutnya ruangan keempat adalah seperti ini ada lampu-lampu dan bisa juga untuk foto-foto lalu yang ini juga seru ruangan kelima jadi kita dipaksa untuk melukis bisa melukis karya-karyanya fungo ini yang ada di sini ini hanya dua karya yang kamar tidurnya dan yang starry night disini ada di latih dijelaskan tutorial cara menggambarnya dan nanti di rumah kita bisa lanjut dengan mewarnai ini untuk yang nggak bisa gambar nggak papa yang penting dicoba dulu pengalaman yang baru ini sudah selesai perjalanan kita di pameran fungo live Jakarta hari ini dan ini adalah pintu keluarnya seperti biasa di pintu keluarnya selalu ada merchandise disini kita hanya membeli postcard seperti ini harganya Rp10.000 bukti dan souvenir kalau kita pernah ke fungo live yang di Jakarta yang lain juga banyak kayak begini bentuknya dan ada juga puzzle yang harganya Rp350.000 sekian cerita hari ini di fungo live Jakarta thank you for watching bye bye